Intro Mengajutkan media Malaysia ekor harimu Malaya Menyebut tim nasi Indonesia U22 juara sepak bola si game Karena Thailand dan Vietnam cuma menurunkan tim lapis dua Sebaliknya ekor harimu Malaya mengklaim tim nasi Indonesia U22 Menurunkan skuad terkuatnya Sehingga wajar Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa merebut gelar juara Seperti diketahui tim nasi Indonesia U22 sukses Menjadi juara sepak bola putra si game Edisi 2003 ke-32 Kamboja Kepastian itu didapat Garuda Muda usia membantai tim nasi Thailand U22 Dengan skor telak 5-2 pada partai final si game Di Olympic Stadium Bohon Pen Kamboja pada selasa 16 Mei malam WIB Lewat kepanjangan waktu Berkat kemenangan tersebut, tim nasi Indonesia U22 berharap menyabat medali emas Si game 2003 Ini merupakan medali emas ketiga Indonesia disebab bola putra si game Setelah menanti 32 tahun lamanya Namun keberhasilan dinas Indonesia U22 sebagai juara Disorot media Malaysia yakni Ekor Harimu Malaya Hanya Indonesia dan Kamboja yang mengirim tim terkuat mereka Padahal Thailand, Malaysia, Vietnam Yang terbiasa memenangkan si game Justru mengiriman skuad lapis mereka Indonesia pantas juara karena itu Tulis ekor Harimu Malaya di akun Instagramnya Add ekor Harimu Malaya Dikuti pada Rabu 17 Mei 2003 Tidak salah mengirimkan skuad utama dan terkuat karena Indonesia sudah lama Tidak juara Bagus sekali Tamah penyataan ekor Harimu Malaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.